selamat menikmati Sebelum kita masuk ke cara perhitungan PPH Pasal 22, kita bahas dulu definisi dari PPH Pasal 22 Definisi PPH Pasal 22 adalah Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang imbor atau kegiatan usaha di bidang lainnya Jadi kalau PPH Pasal 21 kemarin itu tentang pajak yang dipungut oleh pribadi Di PPH Pasal 22 ini berhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau kegiatan usaha di bidang lainnya Lalu selanjutnya ada klasifikasi dari PPH Pasal 22 Yang pertama itu ada pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan Yang kedua ada kegiatan di bidang impor Dan yang ketiga ada kegiatan usaha di bidang lainnya Dan yang terakhir ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah Yang pertama kita bahas dulu pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan Di sini pemupang bunga PPH dua-duanya itu Yang pertama ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA Yang kedua ada bendahara pengeluaran Yang ketiga ada kuasa pengguna anggaran atau KPA Atau pejabat penerbit surat perintah membayar Lalu yang keempat ada BUMN Nah tarif PPH dua-duanya Di sini adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN Di sini ada contoh perhitungan dari Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan Contohnya ini ada Kasus pada tanggal 21 April 2018 Dinas pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor Lainnya dari utama furniture dengan nilai 220 juta rupiah Sudah termasuk PPN 10% Maka PPH pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas pendidikan adalah berapa Jadi dicari dulu DPP nya DPP nya itu dengan rumus 100 per 110 dikalikan dengan 220 juta Hasilnya sama dengan 200 juta rupiah Lalu dicari PPH pasal 22 nya Yaitu sebesar 1,5% dari 200 juta rupiah Yaitu sama dengan 3 juta rupiah Lalu selanjutnya kegiatan di bidang impor Pemungut PPH 22 nya itu ada dua Yaitu Bank Devisa dan Direkturat Jenderal Pajak Tarif PPH 22 nya itu Yang pertama itu Untuk barang-barang tertentu yang tercantum dalam melampiran PMK 34 tahun 2017 Sebesar 7,5% dari nilai impornya Yang kedua selain barang-barang tertentu Yang menggunakan angka pengenal impor atau api Yaitu sebesar 2,5% dari nilai impornya Lalu yang ketiga ada selain barang-barang tertentu Yang tidak menggunakan api Angka pengenal impor Yaitu sebesar 7,5% dari nilai impornya Lalu yang keempat yang dikuasai Yaitu sebesar 7,5% dari harga jual lelang Lalu nilai impor itu apa sih? Nilai impor itu adalah Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitung Beya masuk yaitu Cost insurance and freight atau chief Ditambah dengan beya masuk Dan penghutang lainnya yang dikenakan Perdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepabeanan di bidang impor Lalu selanjutnya kegiatan usaha di bidang lainnya Pemungut dan tarif PPH 22-nya itu Yang pertama ada produsen atau importir Bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas Jika bahan bakar minyak itu 0,25% dari penjualan yang tidak termasuk PPN Itu untuk penjualan bahan bakar gas Pertamina Kalau yang bukan Pertamina itu sebesar 0,3% Lalu ada 0,3% lagi Yang bukan selain Pertamina dan bukan Pertamina Lalu untuk bahan bakar gas Sebesar 0,3% dari penjualan Belum termasuk PPN juga Lalu ada pelumas Yaitu sebesar 0,3% juga dari penjualan Tidak termasuk dalam PPN Lalu yang kedua Ada badan usaha yang berkirak di bidang Usaha industri semen Kertas, baja, otomotif, farmasi Itu penjualan semennya itu Tarifnya itu sebesar 0,25% dari DPP PPN Kalau penjualan kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN Kalau penjualan baja sebesar 0,3% dari DPP PPN Kalau penjualan semua jenis kendaraan bermotor Beroda 2 atau lebih Itu sebesar 0,45% dari DPP PPN Lalu yang terakhir Penjualan semua jenis obat Sebesar 0,3% dari DPP PPN Yang ketiga ada agen tunggal pemegang merek Atau ATPM Agen pemegang merek atau APM Dan importin umum kendaraan bermotor Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri Tarif PPHnya itu sebesar 0,45% dari DPP PPN Lalu yang keempat ada industri dan eksportir Yang bergerak dalam sektor kehutanan Perkebunan, pertanian, perternakan dan perikanan Atas pembelian bahan-bahan Dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya Tarifnya itu sebesar 0,25% dari harga pembeliannya Lalu ada contoh nih Contoh perhitungan dari kegiatan usaha di bidang lainnya Di sini ada PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak Gas dan pelumas Menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta rupiah Tidak termasuk PPN Kepada non-SPBU Di sini ada kata kuncinya non-SPBU Maka berapa PPH pasal 22 yang dipungut? PPH pasal 22 yang dipungut Atas penjualan bakar-bakar minyak Adalah 0,3% dari 300 juta Yaitu sama dengan 900 ribu rupiah Lalu ada penjualan barang yang tergelong sangat mewah Objek PPH 22-nya ini Ada pada PMK 90 tahun 2015 Contohnya itu ada Seperti pesawat terbang pribadi Helikopter pribadi Kapal pesiar Yaj dan sejenisnya Kendaraan bermotor roda 2 atau 3 Dengan harga jual yang lebih dari 300 juta Atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc Dan lain-lainnya Pemungut PPH 22-nya itu Yaitu wajib pajak badannya melakukan Penjualan barang yang tergolong sangat mewah Wajib memungut PPH pasal 22 saat melakukan penjualan Tarif PPH 22-nya itu Yaitu sebesar 5% dari harga jualnya Tidak termasuk PPN dan PPN BM Nah pada saat setiap menghitung pajak barang atau jasa Tidak selalu pokoknya itu dikalikan dengan 100 per 110 Kenapa? Karena tergantung harga tersebut sudah masuk PPN atau belum masuk PPN PPN itu apa sih? PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri daerah pabean Baik berupa konsumsi barang kena pajak atau BKP Atau jasa kena pajak JKP yang dikenalkan bertingkat setiap jalur Produksi dan distribusi Contohnya itu seperti ini Ada dua perbandingan Toko kuning dan toko biru Toko kuning ini dimisalkan menjual laptop Pusaha harga 10 juta belum termasuk PPN Dan di toko biru menjual laptop Sebesar harga 9 juta sudah termasuk PPN Kita hitung dulu harga 10 juta yang belum termasuk PPN Kita masukkan dulu harga belinya Yaitu sebesar 10 juta rupiah Lalu kita cari harga PPNnya Yaitu harga beli dikalikan dengan 10% Yaitu sama dengan 1 juta rupiah Maka harga termasuk PPNnya itu sama dengan Harga beli ditambah dijumlahkan dengan PPNnya Sama dengan 11 juta Lalu masukkan lagi PPNnya untuk mencari PPH pasal 22 PPNnya masukkan lagi sebesar 1 juta rupiah PPH pasal 22-nya yaitu 1,5% dari harga belinya Sama dengan 150 ribu Maka total pajaknya itu sama dengan PPN dijumlah dengan PPH pasal 22 Sama dengan 1 juta 150 ribu Maka kas yang dibayarkan ke toko nya itu Sebesar 9 juta 850 Yaitu hasil dari 11 juta Dikurangi dengan 1 juta 150 ribu Harga termasuk PPN dikurang dengan tol pajaknya Yaitu sama dengan 9 juta 850 ribu rupiah Lalu kemudian kita hitung di harga 9 juta yang sudah termasuk PPN Kita masukkan dulu harga yang sudah termasuk PPNnya Yaitu sama dengan 9 juta rupiah Lalu kita cari harga belinya Harga belinya itu sama dengan Harga termasuk PPN Dikalikan dengan 100 per 110 Sama dengan 8 juta sekian Lalu kita cari lagi PPNnya Yaitu dengan Mengalikan 10% dengan harga belinya Sama dengan 818 sekian Lalu PPNnya itu dimasukkan lagi Untuk mencari PPH pasal 22 nya PPNnya 818 Maka PPH pasal 22 nya itu Yaitu sama dengan 1,5% dikalikan dengan harga belinya Sama dengan 122 sekian Maka total pajaknya itu sama dengan 940 sekian Maka kas yang dibayarkan ke toko nya itu Sebesar 8.059.000 Itu hasil dari harga termasuk PPN 9 juta Dikurangi dengan total pajaknya 940 sekian Sama dengan 8.059.000 rupiah Cukup sekian video penjelasan dari saya Mohon maaf jika banyak salah-salah kata Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!